Filqalbi Filqalbi Masya'ir ukhfiha Qad ashrafat Shamsu alaiha Ad khutatin lam A'ba'u fiha Satakunu biayami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seherat Motivasi bagi Semua orang punya cerita Suatu ketika Ada seorang Anak Yang sudah berumur 24 tahun Tapi Kelakunya masih seperti anak-anak Tahu kenapa? Gini kita ada yang tahu setelah ini Anak ini ya Anak ini 24 tahun Tapi kelakunya masih seperti anak-anak Dia naik kereta Bersama ayahnya Disitu tiba-tiba dia melihat Koronan berjalan Ya ayah Koronan itu jalan Di samping Ada seorang pasangan Itu ketawa Lihat Seorang berumur 24 tahun Tapi langsungnya masih seperti anak-anak Kecil Lewat lagi Si orang tadi Yang omot 24 tahun Yang ngomot 24 tadi Yang masih seperti anak-anak tadi Yang beli awan Ya, ya melihat lagi Apanya jangan mengikuti kita Si pasangan muda muda tadi Ngomot lagi Jadi agak Ini agak gimana ya Agak risih gitu Ngomot satu Lengok, 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 lengok Allah, Allah kami baru saja pulang anak saya seperti itu karena memang dari lahir anak saya hari ini setelah dioperasi dapat donor dan dioperasi dan hari ini anak saya pertama kali lihatnya Sontak pasaran utama ini tapi langsung terdiam sehidup bahasa tidak bisa jawab sama sekali maksudnya apa? begini ya saya dapat semuanya kita jangan terburu-buru penintai, seseorang itu aneh, seseorang itu salah, seseorang itu tidak benar stop, jangan terburu-buru penilai seperti itu sebelum kamu tahu kita konfliknya karena kamu akan jadi salah bahan kemudian kita selalu berpositif thinking, kenali seorang, jangan terburu-buru penilainya karena penilaian kita di awal akan salah dan akan mempermalukan diri kita sendiri lalu kamu kenapa? kalau kita memang tidak kenal, kita tidak tahu, tidak usah komen tidak usah ngomong yang tidak tidak lihat guru, tanya guru, perhatikan guru atau yang benar begitu silahkan berkomentar tapi kalau kamu belum tahu tiba-tiba komentar akhirnya tidak salah jadi pesan saya pesan saya ke kalian semua adalah jangan terburu-buru menilai seseorang dengan penilaian jelek buruk atau apapun itulah ininya nilailah ketika kamu sudah mengenal ya mudah-mudahan kita bisa melihat segala sesuatu dengan kebaikan dengan cara sepertinya baik sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan kelak di akhirat amin amin ya roba alamin baik cahaya kebaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh